assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya di channel cakra kebang kali ini di depan saya ada sebuah atau dua buah ya dua buah turun micin yang satunya ini seri ls yang menggunakan ls kemarin temen saya minta di flash ya kemudian saya sudah flash tapi orangnya belum diambil dan saya akan menerangkan bagaimana caranya tutorial memasang mikrodron HD HD an ya atau dengan seri 720p sel ya untuk kameranya dan saya ini sudah tertarak seperti ini untuk kontrolnya speednya saya akan jelaskan ya untuk speednya ini saya menggunakan motornya itu H67 ya ini motor orinya ya tapi partnya masih baru semua kemudian untuk FC nya itu saya menggunakan b-core light ya saya menggunakan b-core light ya kemudian untuk kameranya itu saya menggunakan turbo wing versi 3 dan untuk VTX nya saya menggunakan AKK Nano ya yang support 25 sampai 200mw tapi kalau menurut saya itu 200mw itu terlalu berat ya untuk menggunakan 200mw nanti powernya itu yang keluar itu nanti cepat habis ya kita pakainya 25mw aja sudah cukup ya yang penting kita antenanya itu di penerima tempatnya udah bagus dan disini sudah bagus kok menurut saya itu sudah bagus pakai 25mw dan untuk wirnya itu atau cara pemasangan itu sangat gampang sekali guys kita buka dulu ininya ya ini saya menggunakan eh ininya frame itu menggunakan ini guys apa sih bekasnya es krimnya atau apa ini saya ini di kayak gini karena agar ininya ini nanti mungkin tak lem lagi ya dan untuk wirnya ini disini ada kita sebenarnya di VTX AKK Nano itu ada empat kabel guys dan disini untuk di kameranya itu sebenarnya tiga kabel saja ya dan untuk ini adalah di 5V dan ground kemudian video out atau VO ya dan disini adalah enggak tahu sini untuk apa fungsinya saya belum dibaca itunya ya untuk IO itu apa yang penting intinya kita belum support OSD untuk efisiennya jadi siang warna hijau ini sebenarnya untuk smart audio guys jadi disini enggak ada RX nya jadi tx ya tx1 nya atau tx berapa tx2 tx3 dan seberat selanjutnya ya seperti itu karena disini belum support OSD dan belum support untuk rssi nya itu jadi kita pasangnya tiga aja guys jadi untuk yang warna kuning dari VTX warnanya kuning itu menuju ke video out nah yang warna hitam ini untuk ground nya dan yang warna merah ini adalah untuk voltase 5V dan saya disini enggak menggunakan ini lihat saya tidak menggunakan step up ataupun apapun ya saya tidak menggunakan itu dan saya menggunakan soket agar bisa dicopot dan dibuka copot ya intinya seperti itu ya untuk solderannya itu harus benar-benar hati-hati ya dan saya ini menggunakan double tip ya biar ininya itu agak ke atas jadi si ini enggak kelihatan ya si framenya nah kemudian setelah sudah itu ini saya ya untuk fc-nya sudah saya ini apa sudah saya flash ya jadi sehingga mungkin lebih enak sih kalau udah di flash sebenarnya nggak di flash juga bisa yang penting intinya kalau mau bikin yang HD-HD yang menurut saya itu yang penting performa dari motornya itu masih baru jadi tarikannya itu lebih lebih mantap ya bisa lebih narik gitu ya kalau motornya jelek kita mau bikin HD-HD yang itu ya susah itu harus sepatnya itu harus baru semua ya jadi umurnya si brush ini juga ada umurnya ini seperti itu ya kalau untuk melihat videonya nanti saya akan upload ya di apa namanya di apa yang selanjutnya video selanjutnya ya seperti itu aja ya untuk weird dan pemasangannya itu seperti ini saja ya itu gampang sekali cuman tiga kabel saja yang warna hijau itu enggak usah dipasang karena ini untuk ini ya apa yang support dari support ininya fc-nya support OSD jadi baru bisa dipasang untuk settingan di RSSI atau settingan VTX ya kalau kita misalkan mau dipindah dua berapa MW gitu misalkan 25 ke 200 itu kita nggak usah pakai pencet-pencet yang ini di VTX nya nggak usah jadi kita pakainya transmitter aja guys jadi mungkin mungkin segitu aja ya untuk create apa namanya eh caranya dan tipsnya itu seperti itu dan kita coba ya kalau kalian barangkali nggak percaya ini nggak jalan Nah kita coba untuk ini ya deh kita coba kita nyalakan guys ini saya cuman murahan loh pakainya saya ini murahan nah ini seperti ini ya ini udah 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 oke ya ini udah oke banget ya ini udah oke nah ini mana nah seperti ini ya udah HD lumayan sih 720 ya lumayan sekali dan nggak delay kalau menurut saya ya cukup sekian aja ya untuk video kali ini untuk video terbangnya dan hasilnya nanti bisa saya upload di video selanjutnya ya kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa klik like ya dan jangan lupa klik subscribe yang belum subscribe dan jangan lupa komentar di kolom komentar kalau yang belum pahamnya ini sangat-sangat gampang sekali menurut saya kalau yang mungkin lebih mungkin ya harus jangan pakai sekip ya oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh